Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Ibu Satyana Tri Astuti Masih dalam Mabel Biologi Kali ini kita akan Mempelajari mengenai film Platy Helminthes Atau Cacing Pipit Kita masuk ciri umum dari film Platy Helminthes Platy Helminthes Atau Cacing Pipit Merupakan hewan yang mempunyai Bentuk tubuh simetri bilateral Dan tidak mempunyai Rongga tubuh Atau disebut Aselomata Tubuhnya tersusun dari Tiga lapisan atau triploblastik Yaitu lapisan ektoderma Mesoderma Dan endoderma Platy Helminthes ini juga termasuk Hewan triploblastik Aselomata Bagian ektoderm dari Platy Helminthes Akan membentuk epidermis dan kutikula Sedangkan bagian mesoderma Akan membentuk alat reproduksi Jaringan oto Dan jaringan ikat Sementara itu Endoderma akan membentuk Gastrovaskuler Yang merupakan Saluran pencernaan makanan Hewan ini sudah mempunyai Saluran pencernaan Tetapi tidak memiliki anus Kelompok hewan ini Ada yang hidup secara parasit Di dalam tubuh Maluk hidup yang lain Ada juga yang hidup Bebas di perairan Platy Helminthes Diklasifikasikan Atau dikelompokkan Menjadi tiga kelas Yang pertama Kelas Turbinaria Atau Cacing berbulu getar Karena di seluruh tubuhnya Ditutupi oleh Silia Kemudian Kelas kedua Ada kelas Trematoda Atau Cacing pisap Dan kelas yang ketiga Yaitu Kelas Kestoda Atau Dikenal dengan nama Cacing pita Kita masuk Kelas Turbinaria Yaitu Cacing berbulu getar Ciri-ciri dari Kelas Turbinaria Bahwa Turbinaria ini Memiliki bentuk tubuh Seperti tongkat Tubuh Turbinaria Bersia Sebagai alat geraknya Memiliki dua mata Dan tanpa Alat besar Kelompok cacing ini Itu diperairan Genangan air Kolam Atau sungai Tapi perlu kita ketahui bahwa Turbinaria ini Bisa hidup di Habitat Atau di perairan Yang bebas Polutan Untuk ukuran tubuh Cacing Turbinaria ini Sekitar 0,5 Sampai 1 cm Dan Bersifat Carnivora Tapi Yang dimakan oleh Turbinaria ini Hanya sedagi Yang Dalam keadaan Segar Turbinaria ini Juga Memiliki Daya regenerasi Yang cukup Tinggi Yaitu Dengan Pematahan Rakyat tubuh Maka Dikenal dengan Istilah Memiliki The power of Regeneration Kelas Turbinaria ini Memiliki Flame cell Atau Sel api Sebagai Alat Ekskresi Contoh Terkenal dari Kelas Turbinaria Yaitu ada Planaria Dan Bitalium Yang Bitalium ini Memiliki Ukuran Sekitar 60 cm Dan Muncul Pada Malam Hari Perhatikan Struktur Tubuh Tubuh Dari Planaria Bahwa Planaria Itu Bentuknya Pipih Transparan Kemudian Di bagian Ujung Tubuhnya Ada Bilik Mata Atau Disebut Oseli Ada Struktur Telinga Dan Ada Ganglion Sarap Pada Tubuhnya Dia Memiliki Rongga Gastrofaskuler Sebagai Pencernaan Makanannya Ada Ruang Faring Mulut Ada Faring Juga Kemudian Terlihat Ada Tali Saraf Samping Dan Ada Saraf Melintang Silahkan Diperhatikan Di situ Juga Ada Foto Dari Kelana Ria Planaria Dalam Satu Tubuhnya Memiliki Dua Alat Kelamin Ada Alat Kelamin Jatan Dan Alat Panik Punya Artinya Planaria Ini Bersifat Hermafrodit Untuk Reproduksi Vektor Taktif Dari Planaria Ini Secara Fragmentasi Secara Alami Dia Akan Memperbanyak Diri Dengan Cara Mematahkan Bagian Tubuhnya Tetapi Terpotong Secara Alami Di Gambar A Itu Terlihat Bahwa Planaria Itu Terpotong Secara Alami Kemudian Di Bagian B Planaria Itu Terbelah Menjadi Dua Jadi Planaria Satu Secara Longitudinal Membelah Selama Manjang Jadi Dua Individu Planaria Dan Yang Ketiga Itu Planaria Membelah Secara Horizontal Terbelah Menjadi Tiga Bundana Pernah Melakukan Pembuktian Untuk Planaria Yaitu Mengalami Fragmentasi Jadi Yang ketiga Itu Yang Gambar C Planarian Setelah Saya Dapatkan Itu Saya Potong Dengan Menggunakan Silet Yang Masih Baru Sehingga Tajam Kemudian Setelah Dipotong Segera Menjadi Individu Baru Memang Benar Benar Untuk Planaria Itu Memiliki Sifat Power Of Regeneration Kita Masuk Kelas 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 Trematoda Atau Cacing Isap Cacing Isap Ini Bersifat Parasit Pada Hati Hewan Dan Tubuhnya Ditutupi Oleh Kutipula Tujuannya Untuk Melindungi Jat Kimia Yang Dikeluarkan Dari Sel Inang Yaitu Jat Kimianya Contohnya Berupa Enzim Kemudian Cacing Isap Ini Karena Hidup Di Dalam Tubuh Hewan Ini Bisa Menghisap Makanan Dari Inang Yaitu Bisa Hidup Pula Di Hati Paru Paru Dan Di Usus Cacing Trematoda Tidak Memiliki Silia Dan Dia Memiliki Alat Hisap Rupa Sager Cacing Trematoda Ini Bersifat Hermakrodit Artinya Di Dalam Satu Buku Terdapat Dua Alat Klamin Yaitu Jantan Dan Berhinak Trematoda Menyerap Sari-sari Makanan Dari Inang Contoh Dari Cacing Trematoda Yaitu Vascula Hepatica Atau Cacing Hati Silahkan Diperhatikan Pada Kamar Sebelah Kiri Terdapat Cacing Hati Yang Berada Pada Hati Hewan Ternak Itu Berupa Sapi Dan Untuk Gambar Sebelah Kanan Itu Gambar Mikroskopis Dari Vascula Hepatica Yang Bentuknya Menyerupai Hati Sebelum Kita Memasuki Daur Hidup Cacing Hati Atau Vascula Hepatica Kita Mengenal Dulu Struktur Dari Cacing Hati Yang Pertama Di Bagian Ujung Ada Mulut Kemudian Di Sekitar Kemudian Ada Saraf Cincin Dan Dia Memiliki Farin Setelah Farin Dia Memiliki Penis Juga Ada Kantong Seminal Terlihat Disitu Ada Saraf Longitudinal Saraf Yang Memanjang Dan Ada Ovarium Memiliki Penis Memiliki Ovarium Berarti Dalam Satu Ada Dua Alat Keramin Termasuk Cacing Yang Bersifat Hermafrodit Untuk Cacing Hati Ini Juga Memiliki Kelenjar Kulit Di Bawah Kelenjar Kulit Ada Testis Posterior Yaitu Tempat Untuk Menghasilkan Sperma Tersujudangan Tadi Ovarium Untuk Menghasilkan Ofum Disitu Terlihat Ada Bagian Kelenjar Kulit Telur Dan Ada Juga Pestis Anterior Ada Fast Difference Ada Juga Uterus Dan Saluran Elementer Saatnya Kita Mempelajari Tentang Daur Hidup Atau Siklus Hidup Cacing Hati Atau Vaskeola Hepatica Siklus Hidup Dimulai Dengan Bertelurnya Cacing Hati Dewasa Di Dalam Saluran Empeduh Dan Kantong Empeduh Hewan Telur Tersebut Kemudian Masuk Kedalam Usus Lalu Keluar Ke Alam Bebas Bersama Veses Hewan Yang Terinfeksi Oleh Telur Cacing Hati Pada Tempat Yang Sesuai Telur Yang Fertil Akan Bengetas Menjadi Larva Bersilia Atau Disebut Miracidium Miracidium Akan Mati Jika Tidak Masuk Kedalam Tubuh Sibun Air Tawar Atau Limnea Auricularis Larva Ini Akan Berada Di Tubuh Limnea Selama Kurang Lebih Dua Minggu Selanjutnya Larva Berubah Bentuk Menjadi Sporokista Sporokista Tidak Persilia Sporokista Kemudian Menjadi Larva Kedua Yang Disebut Redia Proses Ini Berlangsung Secara Parthenogenesis Redia Redia Dapat Masuk Kedalam Jaringan Tubuh Siput Dan Tumbuh Berkembang Menjadi Larva Ketiga Yang Disebut Sercaria Sercaria Berekor Dan Mampu Berenang Bebas Sercaria Menembus Jaringan Tubuh Siput Dan Keluar Berenang Dalam Air Setelah Itu Sercaria Dapat Menempel Pada Rumput Dan Melepaskan Ekornya Kemudian Menjadi Metasercaria Metasercaria Membukus Diri Membentuk Ista Yang Dapat Bertahan Lama Apabila Rumput Termakan Oleh Hewan Termak Ista Dapat Menembus Jinding Ususnya Lalu Masuk Kedalam Hati Dan Menuju Saluran Embudu Ista Ini Akan Tumbuh Dewasa Dalam Waktu Beberapa Bulan Setelah Itu Cacing Dewasa Akan Berdolo Dan Siklus Tersebut Akan Terpulang Kembali Kita Masuk Kelas Yang Ketiga Yaitu Kelas Kestoda Atau Cacing Pita Kelompok Cacing Ini Memiliki Tubuh Berbentuk Pipih Panjang Menyerupai Pita Cacing Cacing Merupakan Indoparasit Dalam Saluran Pencernaan Vertebrata Dan Bersifat Hermafrodit Artinya Di dalam Tubuh Ada Alat Kelamin Jantan Dan Ada Alat Kelamin Betina Tubuh Cacing Ini Terdiri Atas Segmen Segmen Dan Dilapisi Oleh Putikula Untuk Melindungi Diri Dari Zat Kimia Yang Dikeluarkan Oleh Inang Yang Ditumpang Setiap Segmen Disebut Proglotin Cacing Ini Mempunyai Kepala Yang Disebut Skolet Yang Terdiri Dari Alat Kait Atau Rostelum Pada Skolet Cacing Pita Itu Terdapat Empat Alat Bisap Atau Yang Disebut Saker Contoh Dari Cacing Pita Yaitu Ada Cacing Pita Babi Atau Tainia Solium Dan Cacing Pita Sapi Atau Tainia Saking Mata Kalian Bisa Melihat Contoh Dari Tainia Sapi Mata Atau Cacing Pita Sapi Dan Tainia Solium Atau Cacing Pita Perhatikan Struktur Tubuh Cacing Pita Berikut Ini Di Bagian Kepala Atau Bagian Sekolek Dari Cacing Pita Memiliki Alat Kait Atau Disebut Rostelum Rostelum Ini Tersusun Dari Zat Itin Dan Di Bagian Sekolek Itu Terdapat Empat Buah Alat Hisap Atau Disebut Saker Di Bawah Kepala Terdapat Bagian Leher Dan Setelah Itu Dilanjutkan Segmen Segmen Dari Cacing Pita Segmen Segmen Cacing Pita Disebut Proglotid Dan Proglotid Yang Bagian Terakhir Itu Berisi Telur Yang Sudah Matang Yang Nantinya Akan Dikeluarkan Melalui Veses Hewan Yang Terinfeksi Oleh Cacing Pita Kita Masuk Daur Hidup Cacing Pita Atau Siklus Hidup Cacing Pita Kita Mulai Dari Tubuh Manusia Di Dalam Tubuh Manusia Cacing Berkembang Biak Secara Seksual Dengan Menghasilkan Telur Proglotid Akhir Itu Mengandung Telur Yang Sudah Masak Atau Sudah Matang Dan Proglotid Yang Terakhir Atau Segmen Segmen Tubuh Dari Cacing Pita Yang Terakhir Itu Akan Lepas Dari Rangkaian Proglotid Lalu Keluar Dari Usus Inang Bersama Dengan Veses Yang Dikeluarkan Oleh Manusia Berarti Vesesnya Itu Mengandung Telur Cacing Apabila Proglotid Air Termakan Oleh Sapi Atau Oleh Lewan Babi Telurnya Akan Menetas Dan Keluarlah Larva Yang Disebut Hexakan Atau Onkosfer Larva Hexakan Akan Menembus Dinding Usus Sapi Atau Dinding Usus Babi Menuju Jaringan Otot Dan Jaringan Lainya Hexakan Berkembang Menjadi Sisti Serkus Di Dalam Jaringan Otot Apabila Manusia Memakan Daging Sapi Atau Memakan Daging Babi Yang Mengandung Sisti Serkus Maka Sisti Serkus Akan Berkembang Menjadi Cacing Prita Dewasa Di Dalam Usus Manusia Yang Mengkonsumsi Daging Tersebut Selanjutnya Daur Hidup Cacing Ini Akan Terulang Kembali Jadi Untuk Manusia Yang Terinfeksi Oleh Cacing Pita Babi Atau Cacing Pita Sapi Manakala Manusia Itu Mengkonsumsi Daging Sapi Atau Daging Babi Yang Tidak Matang Dan Dagingnya Itu Terinfeksi Oleh Cacing Lava Cacing Kita Dalam Bentuk Sisti Serkus Silahkan Kalian Perhatikan Disitu Ada Sapi Yang Sangat Turus Itu Sapi Itu Diindikasikan Sari Sari Makanannya Diserap Oleh Cacing Kita Yang Tumbuh Di Dalam Tubuh Sapi Tersebut Dan Gambar Yang Di Bawah Api Itu Terdapat Pasien Terdapat Terinfeksi Oleh Cacing Pita Dan Cacing Pitanya Ditarik Melalui Mulut Oleh Dokter Spesialis Itu Ternyata Sampai Sekitar 7 Meter Di Dalam Tubuh Pasien Tersebut Karena Pasien Tersebut Sering Memakan Daging Babi Asap Artinya Belum Matang Sehingga Larvacistis Serkusnya Itu Masih Gitu Demikianlah Penjelasan Mengenai Film Platy Helmintes Jadi Kesimpulannya Bahwa Film Platy Helmintes Terdiri Dari Tiga Kelas Yang Pertama Kelas Turbilaria Contohnya Ada Planaria Dan Bipalium Dan Yang Kedua Kelas Trematoda Ata Cacing Isap Contohnya Ada Vascula Hepatica Atau Cacing Hati Dan Yang Ketiga Kelas Kestoda Atau Cacing Pita Contohnya Ada Tainia Solium Atau Cacing Pita Babi Dan Tainia Sakinata Atau Cacing Pita Sapi Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Ketemu Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh